Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta PPG, rekan-rekan akademia dan mahasiswa mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Saya hari ini sengaja membuat video tentang penyusunan soal VOTS agar Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dapat melihat video ini berulang-ulang kali tanpa kesulitan. Nantinya saya akan upload di dalam YouTube saya. Saya sengaja membahas mengenai penyusunan soal VOTS ini. Saya ambil dari PowerPoint Direkturat Pembinaan Sekolah Dasar. Saya peroleh dari Pak Maulana, Guru Pamong PPG, dan terima kasih kepada beliau. sudah berkenan untuk membagikan PowerPoint ini dan ini bisa kita jadikan dasar belajar kita bersama ketika ingin menyusun soal yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kita akan ke slide berikutnya. Kompetensi yang diharapkan oleh Direkturat Pembinaan Sekolah Dasar ini ada dua, yaitu yang pertama meningkatnya pemahaman guru sekolah dasar tentang konsep penyusunan soal VOTS dan meningkatnya keterampilan guru SD untuk menyusun putir soal VOTS. Jadi saya harap, saya anggap bahwa para peserta PPG guru SD dengan para mahasiswa saya di Prodi Peridikan Guru Sekolah Dasar penting untuk diberikan ini supaya mereka mampu menyusun soal-soal yang berbasis VOTS ya. Meskipun sebenarnya VOTS itu lebih cocok untuk kegiatan pembelajaran, tetapi juga itu bisa kita gunakan ketika penyusunan soal. Ada lima hal yang nanti akan kita bahas dalam slide ini. Yang pertama itu adalah rata belakang, mengapa VOTS itu penting untuk diadakan atau dihadirkan baik di dalam kegiatan pembelajaran bapak dan ibu atau rakan-rakan mahasiswa nantinya ketika menjadi guru dan juga kenapa seorang guru itu perlu membuat soal yang mempertimbangkan atau melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi akan dijelaskan di dalam bagian latar belakang ini. Yang kedua yaitu konsep soal VOTS, lalu langkah-langkah menyusun soal VOTS, ciri soal VOTS, dan yang terakhir ini adalah tantangan. Tantangan isinya mengenai kartu-kartu soal yang perlu bapak-ibu buat atau yang perlu dibuat oleh seorang guru sebelum mereka menyusun soal berbasis VOTS. Latar belakang ini didahului dengan sebuah pertanyaan, mengapa assessment di Indonesia diarahkan ke model assessment dengan high order thinking skill atau biasa kita sebut dengan VOTS. Ini assessment berbasis VOTS itu tidak serta metak ada ya, tetapi memang ada yang melatar belakangi pemerintah dalam menetapkan sebuah evaluasi yang berbasis VOTS. Itu disebabkan oleh, yang pertama, keterampilan hard skill dan soft skill menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan, terutama di dunia kerja ya, karena berdasarkan hasil penilaian di tahun 2016, ketika ditanyakan ke perusahaan-perusahaan atau organisasi, apa keterampilan atau karakteristik yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi, mereka menjawab bahwa cenderung sulit mencari orang-orang atau menerima calon karyawan yang memiliki keterampilan seperti ini, kreativitas dan inovasi, yang memiliki karakteristik kepemimpinan, yang memiliki kecerdasan emosional, lalu kemampuan beradaptasi, dan pemecahan masalah. Jadi, di antara kelima karakter yang dicari dari para calon karyawan, posisi kreativitas dan inovasi ini menduduki peringkat pertama. Ini menandakan bahwa kreativitas dan inovasi itu adalah karakteristik yang sulit dipenuhi oleh para calon karyawan dan kesulitan juga bagi organisasi untuk mencari calon-calon karyawan yang memiliki tingkat kreativitas baik dan memiliki inovasi yang baik. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kedua hal ini adalah yang dua indikator utama yang berusaha dicari oleh organisasi. Nah, ketika ditanyakan mengenai seberapa pentingnya, seberapa pentingnya sih para calon karyawan itu perlu dinilai dari kelima aspek ini, ternyata jawabannya pertama itu yang sangat penting dan dianggap penting oleh para responden atau oleh para perusahaan atau organisasi itu, problem solving, kemampuan memecahkan masalah itu adalah keterampilan utama yang dicari. Lalu yang kedua itu kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, ini maaf kemarin kali, ini ketiga ya, itu adalah kepemimpinan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan emosional. Untuk menghadirkan atau untuk membentuk seorang calon karyawan yang memiliki kemampuan memecahkan masalah, itu sebenarnya harus dilatih. Yang namanya keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif itu perlu dilatih dan tidak bisa dalam hitungan satu tahun, dua tahun, tetapi perlu pembinaan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa saya itu biasanya ketika mereka merancang RPP untuk mata kuliah misalkan desain pembelajaran atau untuk mata kuliah strategi pembelajaran, saya minta RPP-nya itu yang menghadirkan 4C. Kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Karena di situ nanti bisa dilatih, siswa-siswa SD itu bisa dilatih dengan kelima keterampilan ini itu bisa dilatih melalui kegiatan pembelajaran. Meskipun memang barangkali kalau di level usia sekolah dasar itu perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Tetapi ketika guru itu melatih baik di tahap sekolah dasar, lalu kemudian tahap jenjang sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas begitu juga di perguruan tinggi, tidak menutup kemungkinan kita akan memperoleh individu-individu atau SDM yang mampu menguasai ini. Jadi menjadi tugas-tugas kita bersama nih ya. Sekarang ini di tangan bapak dan ibu dan di tangan mahasiswa-mahasiswa calon guru ya. Bagaimana caranya menghadirkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mampu melatih hal ini. Karena ini yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Kecakapan abad 21 ada tiga hal yang akan dilihat yaitu kualitas karakter, kompetensi, lalu kemudian berhubungan dengan literasi dasar. Ketiga hal inilah yang menjadi tugas atau menjadi PR kita bersama di dalam memupuk SDM-SDM anak bangsa yang tidak hanya dia pintar secara kognitif, tetapi dia juga terampil dan pintar secara sikap. Jadi kalau tiga hal ini bisa kita capai, kita bisa katakan bahwa kita berhasil membentuk subjek didik yang luar biasa. Ini adalah skema, skema kecakapan hidup abad 21, di mana di belajar abad 21 itu seperti kita tahu menurut UNESCO, ada empat hal, to know, to do, to be, to live together. Dan itu lalu kemudian ini adalah keterampilan belajar abad 21, yang biasa kita kenal dengan 4C ya. Meskipun sekarang ada KC, yaitu komputasional, komputer thinking sama komputasional thinking itu dua hal yang ditambahkan, tetapi tidak apa, kita cukup difokuskan kepada empat hal saja dulu. Lalu kemudian ini adalah sikap-sikap, sikap-sikap atau kecakapan karir juga yang perlu diasah ya, terutama untuk di level perguruan tinggi, dan ini adalah digital literacy. Kita tidak bisa menutup kemungkinan sekarang arus teknologi sedemikian tingginya, banyak sekali media-media sosial yang hadir gitu ya, jadi kita harus bisa memupuk literasi digital, terutama kepada siswa-siswa, supaya mereka bisa memahami mana berita-berita yang, atau info-info yang benar, atau info-info yang kurang benar, atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menelan bulat-bulat semua informasi yang sifatnya dijipta. Ketika kita berbicara tentang pilar pendidikan, yang langkah pertama itu adalah learning to know ya. Learning to know itu pada dasarnya tenaga pendidik, sebaiknya dia berfungsi sebagai seorang fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan peserta didik dalam memacakan suatu masalah. Sehingga di sini perannya tenaga pendidik itu, dia sebagai teman sejawat di dalam berdialog dengan peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Tetapi kalau kita hanya belajar tentang learning to know, itu berarti kita hanya belajar di level masih tingkat rendah ya, hanya sekedar tahu saja. Lalu kemudian yang kedua, learning to do. Learning to do membahas bahwa sebuah lembaga pendidikan itu perlu memfasilitasi peserta didik dengan keterampilan apa yang perlu dimiliki. Life skill, soft skill, seperti tadi yang sudah dibahas di slide pertama, ada hard skill, itu adalah keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Meskipun ketika kita berbicara learning to do, maka akan ada bakat dan minat, dan di mana bakat dan minat itu biasanya ada unsur keturunan yang sangat tinggi ya. Tetapi bagusnya, yang namanya bakat dan minat itu harus dipupuk bergantung pada lingkungan di mana peserta didik itu tinggal. Kemudian yang ketiga itu adalah learning to be. Learning to be di mana siswa itu dilatih bakat minatnya, perkembangan fisik dan kejiwaannya, lalu karakteristik pribadi anaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Bagi anak-anak yang kreatif atau yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kecepatan cukup luas untuk dia berkreasi. Jangan pernah kita mematikan kreatifitas, jangan pernah kita mematikan daya nalar, daya pikir dari seorang siswa. Ketika mereka menjawab sesuatu hal, kita bisa tanyakan kenapa mereka menjawab demikian. Sehingga proses berpikir divergen itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan proses berpikir secara convergen. Lanjut learning to live together, artinya bahwa kita membiasakan kepada peserta didik, itu paling tidak mereka untuk bermasyarakat, untuk bersosialisasi. Peserta didik itu menyadari bahwa mereka itu hidup bersama, saling menghargai keterbukaan, adanya saling memberi dan menerima. Ini menjadi landasan yang sangat penting untuk kita berkehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi kalau misalkan ini semua kita laksanakan di kelas Bapak Ibu atau di kelas para mahasiswa nanti menjadi calon guru sekolah dasar, ketika membuat RPP, maka kita bisa memperoleh anak didik yang cakap ilmu, cakap iman, dan cakap sikap. Ketika kita berbicara tentang berpikir kritis dan pemejangan masalah, ini adalah hal-hal yang bisa dilatih, atau ciri-ciri, ciri-ciri siswa itu dia memiliki kecakapan berpikir kritis itu kalau dia menggunakan berbagai tipe penelaran, dia memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep lainnya, lalu dia mampu melakukan penilaian, lalu membuat argumentasi terhadap suatu kasus, kemudian dia mampu membangun koneksi antara informasi dan argumen, sampai pada menyusun dan mengungkapkan, menganalisis serta menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau semuanya ini dimiliki oleh siswa, maka dia sudah kita katakan sebagai cakap berpikir kritis. Yang kedua yaitu kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi ini berkaitan dengan bagaimana si siswa itu bisa memperoleh atau memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Komunikasi itu tidak hanya komunikasi secara verbal atau komunikasi non-verbal, tetapi bagaimana dia mampu berkomunikasi juga dengan bantuan multimedia. Bagaimana dia cerdas menerima semua informasi media yang disampaikan oleh dia, tidak gampang, tidak mudah termakan hasutan, tidak mudah terbujuk oleh hal-hal yang ada di media masa. Nah ini adalah contoh dari kecakapan berkomunikasi. Berikutnya yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Untuk siswa itu dikatakan kreatif dan inovasi, maka akan ada tujuh hal yang perlu dimiliki oleh para peserta didik. Ini ada tujuh, nanti bisa Anda baca sendiri. Yang kemudian keempat, ini adalah kolaborasi. Bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi dalam satu tim, satu tim yang bagusnya dia heterogen, jadi berasal dari kelompok yang berbeda, misalkan rasnya, atau agamanya, atau sikapnya. Jadi supaya ada toleransi di dalam diri siswa ketika berhadapan dengan siswa yang lainnya. Dan pada umumnya semuanya ini diharapkan memang yang namanya kolaborasi di dalam kelompok itu ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Saya tidak pernah menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di PGSD, kalau mereka mengajar di SD, sebaiknya dibuat itu kelompok secara heterogen, jangan homogen. Berbeda kalau misalkan di level mahasiswa. Kalau di level mahasiswa, biasanya saya membebaskan mahasiswa untuk memilih kelompoknya sendiri. Tapi kalau di bangku sekolah, sebaiknya guru yang membuat. Karena guru yang tahu karakteristik dari masing-masing anggota kelompok. Jadi ada yang dominan, ada yang mungkin kurang dominan, itu bisa saling sharing dan saling berbagi. Ketika kita berbicara tentang hasil PISA, ini mohon maaf, ini masih di tahun 2012, tapi Anda bisa cari nanti di tahun yang terbaru ya. Saya pernah baca di tahun 2018, dan memang masih menunjukkan hasil yang belum mengembirakan untuk kemampuan membaca matematika dan sains dari siswa Indonesia. Sehingga tadinya tidak saya ganti hasil PISA ini, karena ternyata tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan. Begitu juga kalau kita lihat di tahun 2011, posisi Indonesia juga agak-agak puntut ya. Kalau kita katakan dia masih merah untuk kemampuan matematikanya. ini adalah pergerakan PISA di tahun 2000 sampai 2015, dan ya tidak jauh lah ya, kurvanya itu masih sekitar inilah, nggak terlalu tinggi sekali. Begitu juga di tahun 2015, posisi kita masih di nomor 69 ya. Nah, ketika kita berbicara itu, maka kenapa ya ada sebuah perubahan paradigma sekarang. Kalau dulu, assessment di level tradisional, kita kenal sekarang ini adalah, ada namanya assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Assessment of learning itu berarti kan penilaian, penilaian akhir pembelajaran itu kita namakan sebagai assessment of learning. sedangkan kalau assessment for learning, kita namakan sebagai penilaian untuk pembelajaran. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Di paradigma tradisional, biasanya guru banyak berkutat pada assessment of learning. Assessment of learning itu penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran itu selesai. Biasanya di akhir tahun atau di akhir peserta didik itu menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Kalau zaman saya dulu ada eptanas, epta, nah itu termasuk dalam assessment of learning atau ulangan umum. Kalau sekarang mungkin ujian semester ya, UTS UAS, UAS itu adalah sebagai dikatakan assessment of learning. Nah, di dalam penilaian tradisional itu masih sangat tinggi. Guru-guru cenderung melakukan assessment itu ya hanya di akhir saja gitu. Dan itu menentukan, sangat menentukan ketercapaian ya, menentukan ketercapaian atau keberhasilan siswa untuk mengenyam satu pendidikan tertentu. Lalu kemudian assessment for learning. Assessment for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap proses belajar dan pembelajaran. Jadi kalau contohnya assessment for learning itu kalau guru-guru menggunakan apa namanya quiz ya, atau dia ulangan harian, nah ini assessment for learning. Jadi ketika siswa-siswa itu memperoleh nilai rendah untuk satu tujuan pembelajaran tertentu, atau dua, atau tiga, itu guru bisa langsung melakukan remedial. Nah itu bagus, Bapak dan Ibu, atau para mahasiswa saya ya. Itu bagus karena akhirnya guru itu menyadari bisa saja metode pembelajaran yang digunakannya salah. Nah bisa langsung dia mengganti metode pembelajaran yang digunakan. Nah itu sebetulnya langkah idealnya demikian. Nah ketika kita berbicara assessment as learning, ini jarang sekali dibahas di tahap tradisional, karena assessment as learning itu berkaitan dengan assessment as learning dimaknai sebagai siswa itu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri dan teman sejawatnya. Nah jadi ketika Bapak dan Ibu ya memberikan tugas kepada siswa, minta mereka untuk menilai hasil pekerjaan mereka, meskipun kita apa, kita dampingi atau kita berikan dengan rubrik atau pedoman penilaian, supaya mereka tahu hal-hal apa saja yang dinilai, nanti mereka akan melakukan refleksi diri. Nah setelah mereka menilai tentang produk atau karyanya atau tugas yang sudah mereka lakukan, berikutnya adalah mereka juga menilai karya teman sejawatnya. Nah hal ini dimungkinkan sangat baik untuk siswa di jaman yang paradigma-nya sudah tidak lagi tradisional ya, sehingga makanya kenapa di paradigma tradisional yang namanya assessment as learning ini menjadi minim dilakukan oleh para guru. Ketika kita berbicara mengarah kepada sebuah paradigma atau piramida penilaian yang lebih maju ya, yang lebih modern, maka idealnya kita menempatkan assessment as learning itu sebagai fondasi paling bawah, sebagai penilaian yang seringkali kita lakukan, karena memang biasanya ketika kita meminta para siswa untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri gitu ya, atau dia menilai hasil karya-karya orang lain, insya Allah gitu ya mudah-mudahan nanti hasil capaian belajar yang dimiliki oleh siswa jauh akan lebih maksimal dibandingkan ketika Bapak-Ibu memberikan assessment of learning. Ketika Bapak-Ibu hanya memberikan assessment of learning, yang menilai adalah guru. Siswa tidak tahu yang benar atau idealnya seperti apa. Meskipun Bapak-Ibu misalnya sudah mengatakan bahwa, loh kok nanti saya berikan umpan barik, oh nantikan saya akan berikan nilai. Tetap saja Bapak-Ibu. Ketika kita melakukan assessment as learning, sebenarnya kita mau tahu jawaban apa, penilaian apa yang diberikan kepada siswa terhadap hasil karya dan hasil temannya, dan kita bisa mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi atau proyek yang kita berikan. Itu yang mau kita nilai sebenarnya. Seberapa dalam mereka mampu mengulas, seberapa dalam mereka mampu menganalisis. Sehingga di tahap assessment as learning, sebenarnya Bapak-Ibu sudah melatih anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi. Lalu kemudian posisi kedua masih assessment for learning, ini masih bisa dilakukan. Tetapi di paradigma modern ini, usahakan yang namanya assessment of learning, itu menjadi bagian yang paling kecil, tapi memang tetap harus dilakukan ya Bapak dan Ibu, ini tidak bisa kita abaikan, tetap saja harus Bapak-Ibu melakukan. hanya saja barangkali kalau kita bisa bicara mengenai tingkat frekuensi atau tingkat porsi yang diberikan untuk assessment of learning di dalam paradigma modern, sebaiknya tidak terlalu dominan. Baik, kita lanjut berikutnya. Ketika kita berbicara tentang konsep soal HOTS, sebenarnya kita mengembangkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan mengarah ke dalam konteks. Yang kita harapkan dari siswa, ketika mereka belajar LOTS, mereka akan berubah menjadi HOTS. Nah, untuk dia mengubah ini, ada kendaraan yang namanya mata pelajaran. Tetapi di dalam mata pelajaran ini, tidak serta-merta bahwa guru hanya menyampaikan atau mentransfer materi pelajaran saja dari guru ke siswa, dan tiba-tiba diharapkan siswa itu menjadi HOTS. Itu tidak bisa, Bapak dan Ibu. Ada yang namanya konteks. Konteks itu apa? Di konteks itu ada yang namanya kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta lidik. Lalu kemudian adanya serangkaian mata pelajaran, lalu kemudian ada variable-variable yang semuanya ini menjadi lahan bagi guru, tugas dan tanggung jawab oleh seorang guru agar mampu mengubah yang namanya LOTS menjadi HOTS, sehingga kita peroleh siswa yang berkarakter kompeten dan memiliki literasi yang baik. Ketika berbicara langkah pembelajaran yang bagaimana, yang dari LOTS menuju HOTS, maka kita perlu memperhatikan satu, langkah pembelajaran yang mempertimbangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar dia mampu berkarakter, dia kompeten. Jadi kita tidak boleh mengabaikan siswa-siswa yang barangkali siswa itu memiliki kecerdasan musikal yang baik atau kecerdasan kinestetik yang baik. Nah, itu yang perlu kita olah. Sehingga alangkah bagusnya, Bapak Ibu melakukan evaluasi diagnostik di dalam kelas untuk memetakan bakat dan minat apa saja yang dimiliki oleh siswa-siswa Bapak dan Ibu. Meskipun kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa bilang bahwa oh itu tugas yang mudah, itu tugas yang sangat sulit Bapak Ibu. Mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik padahal proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan belum memperhatikan bakat dan minat. Lalu bagaimana caranya agar bakat dan minat itu bisa tersalurkan dengan baik? Kita butuh keberadaan ekstra kurikuler di dalam sekolah. Itu untuk menyalurkan bakat dan minat. Jadi barangkali ada seorang siswa yang nilai akademika tidak terlalu tinggi tetapi dia memiliki bakat musikal atau bakat seni lukis. Nah itu sekolah perlu mewadahi siswa-siswa yang memiliki bakat dan minat seperti itu. Tidak hanya yang sifatnya calistung atau secerdas cermat atau apapun itu yang berhubungan dengan akademi. Lalu kemudian kita ketika berbicara mengenai dari Lodge menuju Hodge ada setiap mata pelajaran itu ada memiliki kompetensi. Kompetensi-kompetensi itu ada yang sederhana, ada yang rendah ke tingkat berfikirnya, ada yang sudah tinggi. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak dan Ibu ketika membuat RPP, Bapak Ibu itu bisa menarik. Dari kompetensi rendah, tidak hanya rendah, tetapi juga ada Bapak Ibu masukkan kompetensi tingkat tinggi supaya siswa itu tidak hanya bermain-main di ranah C1 sampai C3, tetapi dia bisa bergeser ke ranah C4 sampai C6. Meskipun kita mempertimbangkan tingkat kognitif yang dimiliki oleh siswa sekolah dasar sudah tentu berbeda dengan siswa di level sekolah menengah. Lalu kemudian kegiatan pembelajaran itu harus ada perubahan Bapak Ibu dari kapasitas Lodge yang banyak sedikit demi sedikit menjadi kapasitas HOT. Biasakan siswa itu ketika belajar, dia diminta menemukan, menemukan sendiri, mengkonstrak, membangun pengetahuannya sendiri. Dengan cara apa? Ya dia mengerjakan tugas proyek tanpa kita memberikan secara penuh materi itu. Jangan dianggap siswa itu sebagai sasaran tembak peluru kita, Bapak dan Ibu. Mereka hanya kita suapin, hanya kita cekokin saja dengan berbagai materi, tanpa mereka mencari sendiri, mencari sendiri apa materi yang dimaksud oleh Bapak Ibu saya. Sehingga saya lebih senang kalau di pembelajaran daring seperti ini ada flip classroom Bapak Ibu. Flip classroom itu artinya siswa-siswa diminta membaca materi dulu di rumah. Jadi di dalam Zoom meeting, kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google meeting, itu tidak menghabiskan waktu di dalam Google meeting atau Zoom meetingnya. Karena waktunya pasti akan sangat terbatas. Bapak Ibu bisa menugaskan mereka membaca buku, membaca materi yang ada di buku pelajaran atau di sumber belajar lainnya. Lalu kemudian ketika di dalam kelas, Bapak Ibu sudah langsung memberikan tugas. Kita berdiskusi terhadap materi-materi apa saja yang tidak dipahami oleh siswa. Itu adalah salah satu cara supaya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu bisa disisipi oleh HOTS. Lalu kemudian kita harus ingat bahwa kegiatan pembelajaran yang kita buat atau yang kita rencanakan itu harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, yang kompeten. Lalu dia kemudian literate, memiliki keterbacaan yang baik dan dia siap untuk menghadapi tantangan abad 21. Berpikir tingkat tinggi itu merupakan kemampuan berpikir yang tidak mempersoalkan mengenai recall. Recall itu level berpikir tingkat rendah, Bapak Ibu, bukan level berpikir tingkat tinggi. Recall itu artinya kita memanggil kembali ingatan jangka panjang kita. Kita mengucapkannya kembali, kita menyebutkan kembali tanpa dilakukan olahan. Tanpa kita harus menganalisis why-nya. Kenapa jawabannya seperti itu? Itu tidak perlu seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya, kalau ditanyakan, jelaskan pengertian metamorfosis. Itu kan recall. Mungkin bagi beberapa siswa, apa ya metamorfosis yang ditanyakan oleh Bu Ika? Oh sulit sekali. Belum tentu Bapak Ibu, soal yang sulit itu adalah soal yang hots itu belum tentu. Higher order thinking menunjukkan bahwa siswa itu harus dihadapi pada sebuah informasi yang sifatnya nalar. Jadi kata kunci di sini itu sebetulnya bernalar. Jadi siswa itu memiliki konsep dasar, memiliki konsep awal tentang suatu topik tertentu, lalu kemudian siswa diminta menganalisis atau menalar berdasarkan apa konsep yang sudah dia kuasai dan dihadapkannya pada suatu kasus tertentu. Sehingga lazimnya mengapa di kurikulum 2013 itu lebih cenderung menggunakan model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry learning. Karena model-model pembelajaran itu membuat siswa itu bernalar Bapak dan Ibu. Contoh. Contoh mudah saja ya. Bapak Ibu misalkan menjelaskan konsep banjir. Banjir itu seperti apa gitu. Misalkan bisa melalui video ya. Lalu kemudian penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh banjir itu apa gitu. Nah itu nanti kemudian kita bisa meminta kepada siswa lebih mengarah kepada mereka menemukan solusi atau memberikan analisis mengenai dampak panjang dampak panjang lingkungan yang disebabkan oleh banjir. Itu sudah masuk ke dalam higher order thinking. Nah kedua, higher order thinking itu tidak berarti soalnya lebih sulit daripada soal recall. Tidak selalu demikian ya. Kita kan suka menganggap bahwa oh karena higher order thinking maka soalnya sulit. Tidak juga. Malah justru terkadang higher order thinking skill itu saya lebih senang yang higher order thinking skill. Karena apa? Karena tidak perlu textbook. Kalau kasarnya lots itu textbook sekali. Jadi kalau kita ujian di sekolah lalu kemudian ada guru menanyakan apa peranan dari lembaga organisasi A. Apa peranan, apa fungsi misalkan ya fungsi presiden, apa fungsi apa gitu ya. itu kan dinamakan sebagai recall. Itu textbook sekali. Tetapi kalau kita ditanyakan misalkan bagaimana tanggapan Anda terhadap peristiwa bla 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 gitu. Nah itu sudah higher order thinking skill. Kita sudah diminta untuk nalar tuh. Sudah tahu konsep awalnya ya. Lalu kemudian kita sudah menggunakan berbagai macam atau mengkombinasikan informasi-informasi yang ada. lalu kemudian kita putuskan. Sehingga Bapak Ibu jarang sekali saya meminta mahasiswa saya kalau ujian itu close book. Selalu open book. Kenapa open book? Karena tipe pertanyaan yang saya berikan itu bukan tipe pertanyaan apakah yang dimaksud jelaskan. Bukan. Itu adalah pertanyaan kasus. Jadi saya tidak mementingkan apakah mereka itu mampu menguasai satu teori belajar. Kalau mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ya. Saya tidak meminta menguasai plek-plek-plek gitu satu teori belajar. Tetapi yang saya mau. Mereka paham kapan menggunakan teori belajar itu pada kasus yang seperti apa itu bisa dijelaskan melalui teori belajar itu. dan bagaimana kira-kira penerapan teori belajar itu ketika untuk kasus tersebut itu yang saya ambil dari mahasiswa. Sehingga tidak bisa itu Bapak dan Ibu mahasiswa saya nyontek. Karena memang itu semuanya bernalar. Tergantung individunya masing-masing. Jadi percuma saja. Dia belum tentu. Belum tentu buka buku juga belum tentu nilainya bagus. Apalagi dia close book tambah pusing. Karena memang tujuan saya berbeda. Lalu kemudian ada beberapa cara yang dapat dijadikan perdoman oleh para penulis soal untuk menulis putir soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Yaitu mohon maaf perilaku sesuai dengan rana kognitif belum. Artinya paling gampangnya tahunya dari mana nih kalau soal itu sudah berpikir tingkat tinggi. Gunakanlah levelnya dimulai dari analisis. Adalah analisis, evaluasi, dan kreasi. Ini adalah salah satu hal mudah panduan bagi kita membuat soal, penulis soal dari seorang guru ya. Ketika mau merumuskan soal ya paling mudah lihat aja dari level 4. Kalau kita berangkat dari level 4 sudah pasti itu pertanyaannya adalah higher order thinking skill. Nah ketika kita berbicara tentang dimensi proses kognitif ini teorinya ini ya teorinya Anderson dan Kretwall Anderson dan Kretwall itu memang membedakan dia revisi dari Bloom atau kita kenal sebagai revisi taksonomi Bloom dia membedakan antara dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Di sini makanya ada namanya belum revisi ini belum orisinil. Sama-sama sampai C6 tetapi yang membedakannya kalau kita lihat bareng ya di sini adalah pengetahuan ini kalau kita ibaratkan ini adalah kata benda ya bukan kata kerja tetapi kalau Bloom revisi yang dilakukan oleh Anderson dan Kretwall dia sudah mulai kata kerja ada mengingat ada memahami meskipun sama-sama C6. Biasanya mahasiswa saya saya tugaskan untuk mencari kata kerja operasional saya hanya bilang coba cari taksonomi Bloom revisi atau saya hanya tinggal bilang taksonomi kognitif tetapi yang dari Anderson dan Kretwall nanti mereka bawa tuh mereka kan gak punya tahu gak punya belum tahu ya apa bedanya antara Bloom original dan Bloom revisi nanti seringkali mahasiswa saya akan bertanya begini Bu kok teman saya punyanya begini ya Bu kok punya saya berbeda nah dari situlah saya berangkat menjelaskan apa itu taksonomi kognitif dari Bloom dan atau Anderson dan Kretwall jadi saya minta mereka nyari dulu nanti kalau sudah dikonfirmasi lalu mereka saya minta untuk mencari yang belum revisi ini adalah dimensi proses kognitif masih sama ya jadi mengingat memahami menerapkan ini kita katakan sebagai recall dia masih memanggil kembali ingatan jangka panjang masih sifatnya levelnya tingkat rendah ya nah sehingga tulisan yang berwarna merah ini ini adalah tulisan atau kompetensi yang menunjukkan apa ketika ini dituangkan dalam penulisan soal itu akan mengarahkan siswa kepada berpikir tingkat tinggi akan mengarahkan siswa kepada bernalar ya meskipun tidak menjamin bapak dan ibu misalkan oh saya kan selama ini sudah menggunakan evaluasi yang berbasis hot maka sudah pasti siswa-siswa saya memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi enggak juga enggak eng-eng-eng dia akan berubah tidak tapi dia pasti akan melalui sebuah proses berpikir dari tahun ke tahun paling tidak kita membantu anak melatih proses berpikirnya tingkat tinggi kalau saya senangnya bahasanya kalau minta kemampuan siswa kalau mau meneliti ada misalkan dia buat media pembelajaran lalu dikaitkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi saya biasanya bahasanya adalah melatih jangan meningkatkan karena kalau meningkatkan itu butuh waktu yang lama tapi kalau kita melatih itu jauh lebih apa ya jauh lebih enak tanggung jawab tanggung jawabnya juga tidak terlalu ekstrim kalau skripsi ada pengembangan media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi apakah iya dengan kita memberikan eksperimen misalkan kuasi lalu dengan ada media lalu kemudian satu dia menggunakan media lalu tiba-tiba dia akan meningkat itu kan ajaib sekali makanya saya selalu bilang gunakanlah kata melatih daripada meningkatkan nah ini masih tetap dimensi proses kognitif di powerpoint ini dari direkturat pembinaan sekolah dasar dia ada dia membedakan jadi ada yang namanya level kognitif satu ini dibedakan bapak dan ibu ada yang namanya C1 kalau C1 itu sudah pasti istilahnya si belum ya jadi ada mengingat memahami mengaplikasi menganalisis itu C bahasanya kognitif tetapi ketika saya bicara nanti di kelas ketika saya bicara tentang level kognitif satu maka saya sedang berbicara tentang mengingat dan memahami jadi dibedakan kalau mengingat sampai mengkreasi ini adalah kognitif menggunakan simbol C sedangkan kalau ketika kita berbicara tentang level kognitif maka kita membicarakan level satu sampai tiga saja level kognitif satu ada pengetahuan dan pemahaman maka kita bisa katakan C2 itu C1 C2 itu adalah level satu lalu kemudian aplikasi C3 tetapi dia berada pada level kognitif kedua lalu kemudian level kognitif ketiga atau penalaran dia sudah mengarah kepada menganalisis mengevaluasi mengkreasi sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus ada level kognitif ini ini akan digunakan ketika bapak dan ibu serta mahasiswa saya ketika Anda semuanya membuat kisih-kisih soal Anda menggunakan level kognitif ini ada C-nya dan juga ada level kognitif ini pengetahuan dan pemahaman biasanya pengetahuan dan pemahaman itu tipe-tipe karakteristik soal untuk mengukur pengetahuan faktual konseptual dan prosedura barangkali di video ini saya tidak akan menjelaskan secara mendalam apa itu faktual konseptual dan prosedura termasuk ada salah satu lagi namanya metakognitif nanti bapak ibu dan mahasiswa bisa baca sendiri di dalam buku teori pelajaran pembelajaran atau di modul PPG juga ada di modul PPG bapak ibu apa itu dimensi pengetahuan jadi kita tidak perlu terlalu banyak berbicara di video ini yang kita lihat sekarang karakteristik soal yang namanya karakteristik soal dia paling tidak meminimalisir aspek mengingat dan memahami meskipun barangkali tadi buika bilang misalnya indikatornya jangan semuanya tinggi indikator pembelajaran tetapi dibuatnya rendah sama tinggi tidak apa-apa tidak apa-apa ada lot di evaluasi yang bapak ibu berikan tetapi jumlahnya jangan mendominasi misalkan kalau ada 10 soal lotnya 5 hotnya 5 ya gak juga kalau bisa lotnya ya cuma 30% 20-30% soal itu lot supaya juga siswa mengerjakan soalnya juga enak lalu kemudian berbasis permasalahan kontekstual masalah itu diketahui oleh siswa dan memang benar-benar terjadi di lingkungan siswa itu wajib karena akan lebih mudah bagi mereka menjawab pertanyaan yang mereka memang tahu dengan baik daya nawarnya itu jauh akan lebih mendalam dibandingkan bapak ibu membuat masalah atau menciptakan sebuah masalah yang tidak ada di lingkungan anak-anak atau di lingkungan peserta di bidik stimulusnya menarik nanti apa itu stimulus akan saya jelaskan susahkan yang jangan mudah dibahas ya kalau misalkan apa itu dampak penyebab banjir itu kan mudah ya karena mereka akan tahu jadi cari yang cari yang baru masalah-masalah yang belum pernah dibahas lah tapi dekat dengan mereka sulit difficulty is not the same as high order tapi sulit itu bukan menjadi cerminan dari karakteristik kemampuan berpikir tingkat tinggi enggak juga misalkan contoh ya ada pertanyaan berapakah luas pulau kalimantan nah saya kalau ditanyain begitu kalau ada orang nanya bisa enggak menikah enggak bisa pertanyaannya susah ya iya susah tapi tidak hot kenapa kira-kira karena dia tidak tidak nalar dia cuma recalling dia cuma mengingat-ingat kemarin malam saya baca berapa luas pulau lupa itu rendah meskipun sulit tapi itu rendah lalu bagaimana kira-kira tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika kita mau menciptakan soal hot yang pertama kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu lalu kemudian kita memetakan materi pelajaran itu dari faktual konseptual prosedural dan metakognitif langkah-langkah pembelajarannya apa media dan sumber belajar yang digunakan bagaimana dan kira-kira bentuk instrumen penilaian yang akan digunakan seperti apa ada istilah stimulus jadi kadang-kadang kalau saya bilang prolog pakai prolog dulu soalnya prolog itu istilahnya pakai pengantar dulu ada punya dulu nah itu dinamakan sebagai stimulus stimulus itu apa stimulus itu informasi yang bisa dia berupa gambar berupa grafik tabel atau wacana yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut ya lalu kemudian stimulus itu menuntut kemampuan interpretasi menuntut suatu bayangan bayangan pembayangan kasus tertentu yang akan kita pecahkan tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami ya sehingga kita pilihlah kasus-kasus atau permasalahan kontekstual yang menarik dan terkini jangan lagi misalkan apa penyebab wajir apa dapat ini jangan begitu ya cari yang cari yang umum misalkan bolehlah banjir tapi mungkin banjir itu yang dikaitkan dengan yang seperti apa misalkan banjir dikaitkan dengan dataran ketinggian dataran kita yang semakin rendah itu jauh lebih bagus ya daripada pencemaran apa namanya pembuangan sampah tidak pada tempatnya itu kan masalah-masalah biasa yang sudah seringkali dibahas lalu terkait dengan pertanyaan atau pokok soal langkah-langkahnya menganalisis KD kompetensi dasar yang dapat dibuatkan soal hots lalu kemudian menyusun kisi-kisi soal lalu kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual kadang ada ini Bapak Ibu peserta PPG diminta untuk membuat kartu soal tapi kalau di kelas saya saya biasanya tidak perlu membuat kartu soal karena saya ini saya menyadari dengan dengan baik bahwa Bapak Ibu itu kan jumlah waktunya terbatas untuk mengerjakan di level perangkat pembelajaran jadi saya seringkali untuk apa namanya untuk kartu soal itu saya lompati langsung saja kepada pertanyaan tetapi yang wajib itu mereka harus membuat kisi-kisi soal jadi karena itu berkaitan dengan tipe pertanyaannya nanti akan terlihat dari situ oke ini ada tips menyusun soal hots ya misalkan ya ada gambar seperti ini lalu kemudian pertanyaannya apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan meskipun tadi saya bilang kalau perlu ada stimulus ya ciri-ciri pertanyaan hots itu ada stimulus stimulusnya berupa gambar sebetulnya ini tidak salah ada juga stimulusnya tetapi ketika ditanyakan apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan ingat ini recall ini memanggil kembali ingatan jangka panjang yang hots itu atau yang konteks dunia nyata kalau seorang pertani berhasil menemukan jadi ada 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 semacam apa kondisi ya ada semacam kondisi yang diciptakan barulah kemudian kita bertanya nah ini yang lebih kepada hots lalu kemudian ini adalah abad 21 sampai sini ini kita namakan tetap sebagai stimulus dan ini biasanya terjadi di pelajaran bahasa Indonesia setujukah kamu dengan pernyataan tersebut jelaskan alasanmu dan hots itu tidak hanya tidak hanya urayan ya bapak dan ibu kita jangan beranggapan bahwa oh kalau hots sudah pasti urayan tidak pilihan ganda juga dia bisa hots nah ini ada satu contoh level kognitif 1 ingat tadi level kognitif 1 tentang C1 dan C2 ini masih rendah ya jadi kalau ada soal tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari telur nah ini sudah pasti lots ya karena juga dia level kognitif 1 hanya mengingat nah ini pengetahuan dan pemahaman ini juga masih ini kata buika tadi harus ada stimulus tipe pertanyaannya begini padahal tentang urutan pertumbuhan hewan ternyata ini juga belum hots karena masih di level kognitif 1 dia baru hanya memahami nih sama nih masih recall-recall juga nah yang kedua ini adalah aplikasi-aplikasi ini sudah mulai agak mengarah ke hots meskipun dia masih berada pada level kognitif 2 tetapi paling tidak ada gambar gambar begini jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut nah kita kan nalar nih dari sini ada anak ada anaknya tetap dia ada anak-anaknya yang kucing punya 2 yang ayam punya 4 lalu apa bedanya antara ini dengan ini nah ini sudah mulai mengajarkan agak apa lebih tinggi daripada lots lalu kemudian nalar ini adalah level kognitif ketiga C4 nah ini yang ini yang apa namanya yang dibutuhkan dibutuhkan oleh siswa kita apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam bu kok gak ada stimulusnya iya memang gak ada stimulusnya tapi ada kondisinya apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam itu kita katakan bisa sebagai stimulus dalam satu soal kalimat nah ini maka kenapa dikatakan sebagai hots kecuali apa yang akan terjadi atau bukan apakah siklus apa bagaimana proses bagaimana bagaimana proses siklus pertumbuhan kupu-kupu nah itu itu lots karena nanti dia recall tetapi kalau apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan apabila kebutuhan itu kita katakan sebagai conditionnya atau sebagai stimulusnya lalu kemudian dalam konteks penilaian untuk pembelajaran tadi seperti assessment for learning ya tadi seperti sudah saya bahas assessment for learning itu adalah penilaian untuk selama proses belajar dan pembelajaran bukan di akhir tetapi selama proses belajar dan pembelajaran langsung kalau bisa guru itu harus mengolah dan menganalisis setiap jawaban siswa baik yang salah maupun jawaban lainnya hal ini sangat membantu guru untuk mengetahui kesulitan siswa jadi ada diagnostik diagnostik itu akan ketahuan kalau bapak ibu menganalisis jawaban boleh per tiga tujuan pembelajaran atau per satu tujuan pembelajaran dianalisis lalu kemudian dipetakan misalkan ika ika ini ternyata gak bisa di bagian apanya nah ya memang kalau ditanyakan cukup merepotkan ya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik ya tetapi kalau kita memiliki tujuan supaya anak didik kita berhasil maka itu bukanlah pekerjaan yang sulit bapak dan ibu bukan pekerjaan yang merepotkan karena sesuai dengan teori belajar kuktitif mengatakan Tiaze mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan bisa menerima pengetahuan baru tambahan lainnya kalau pengetahuan sebelumnya tidak dikuasai dengan baik atau bahasanya ekwilibriumnya itu gak ada disitu makanya kalau istilahnya gak mudeng udah tahu anaknya gak mudeng masih ditambah lagi pengetahuan baru tambah lagi pengetahuan baru karena dia sebelumnya belum tuntas menguasai sudah ditambah oleh bapak ibu guru dengan materi yang baru nah yang namanya assessment for learning penting sekali untuk tahap itu ini adalah salah satu contoh lagi yang masih menggunakan lots ya meskipun ada stimulus berupa bergambar begitu tetapi karena hanya ditanyakan berapa bagian mata bagian diterima oleh masing-masing anak ini kan mudah dia hanya tahu asal dia tahu pemahamannya aja hanya apa namanya ingat dia bisa langsung menjawab ini juga dia termasuk mudah maka kita katakan sebagai level kognitif 1 atau di dalam C nya itu adalah C2 nah aplikasi ini sudah mulai agak naik dia berada di level kognitif 2 atau dia di mod dia di medium C nya C3 nah ketika kita tahunya dari mana ciri-ciri soal hots ciri-ciri soal hots itu yang meminimalkan atau meminimalisir terjadinya ingatan atau pengetahuan di dalamnya tahunya dari kita harus membuat soal di mana soal itu bercirikan transfer satu konsep ke konsep yang lainnya anak-anak diminta memproses dan menerapkan sebuah informasi mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda lalu kemudian menggunakan inovasi-inovasi dan dia menelang informasi itu secara kritis maka kita katakan dia sebagai hots lalu kemudian soal hots ciri ke satu transfer satu konsep ke konsep lainnya hasil dari bla 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 kali bla 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 bagi bla 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 sama dengan n maka n sama dengan ini dinamakan sebagai hots meskipun stimulusnya yang ada hanya sebatas ini saja tetap saja ini kita katakan sebagai hots karena kenapa ada perkalian ada pembagian gitu ya jadi dia menggunakan dua konsep dalam satu soal lalu kemudian ini adalah hots ciri kedua dia memproses dan menerapkan informasi seperti apa misalkan nenek membuat kunyit asam dengan perbandingan kunyit dibanding gula 5 dibanding 3 jika kunyit yang digunakan 8 kilo lebih banyak dari gula maka gula yang dibutuhkan nenek adalah ini sudah ini nih sudah memproses kira-kira berapa ya ada nalarnya di dalam sini maka kita katakan sebagai hots soal hots ciri ketiga memiliki kaitan dari berbagai informasi yang berbeda contohnya seperti ini ketika kita lihat ini maka dia menyelesaikan soalnya dilihat dari berbagai macam ada segitiga apa ini saya kurang paham pokoknya begini lalu kemudian penyelesaiannya akan seperti ini ada luas segitiga ini jadi kan ada banyak ada banyak ragamnya kita katakan dia sebagai hots lalu kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah seperti ini jika ternak sapi 425 ekor ternak itik ada sapinya ada 425 ekor maka itiknya berapa di sini padahal persentasenya 15-15 sudah pasti nih talarnya sudah mulai jalan ini juga dia sudah mulai hots menelah ide dan informasi secara kritis dan ini mohon maaf Bapak dan Ibu kenapa soalnya banyak tentang matematika nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran yang pada saat itu lagi Bapak Ibu ajarkan bisa bahasa Indonesia nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas kalau ada pertanyaan selanjut lalu kemudian ini ini melangkah ide dan informasi secara kritis ini juga bisa seperti ini sama seperti saya ingat waktu dulu tes soal CPNS ketika saya masih tes si A berangkat pukul sekian si B berangkat pukul sekian pada pukul berapakah mereka akan berada di titik yang sama itu pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu lalu kemudian ini adalah LK nanti Bapak Ibu membuat kisi-kisi soal dan ingat ini level kognitif level kognitif hanya ada tiga beda dengan C kalau C ada ada enam kalau level kognitif hanya ada tiga Bapak Ibu buat dulu nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam kelas termasuk untuk mahasiswa saya untuk mata kuliah teori belajar dan pembelajaran Anda buat ini dulu tidak perlu buat banyak-banyak ambil saja taruhlah dua kompetensi dasar nanti kita akan bahas bareng-bareng ini kartu soal saya rasa tidak perlu ya barangkali kartu soal ini terlalu berat buat Anda jadi kita abaikan nanti waktunya tidak cukup baik terima kasih demikian paparan dari video saya semoga Bapak Ibu bisa menyimak dan memahami apa yang saya jelaskan juga untuk pada kepada para mahasiswa saya semoga Anda bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dan di kelas kita akan lanjut tidak lagi Ibu menjelaskan panjang lebar mengenai penyusunan soal tapi kita sudah mendiskusikan mengenai hal-hal yang belum Anda mengerti baik kalau begitu saya akhiri sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh